Alhamdulillah saya bisa bersilatu rohim dengan Syekh Panji Gumilang di dokingnya yang berada di Eretan, Ulon Semoga kunjungan ini bisa bermanfaat Setelah saya lebih jauh sedikit memahami ide-ide dan gagasan-gagasan Yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang Terkait persoalan perekonomian ini cukup bagus Dan cukup dikita apresiasi Karena bicara terkait ekonomi blue Ekonomi yang hubungannya dengan kelautan, kemaritiman barangkali ya Yang makmunnya Syekh Panji menyitir sebuah ayat Al-Quran Jadi bangun ekonomi sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya, baik yang ada di daratan atau yang ada di lautan Yang ada di daratan, syekh Panji menamainya dengan green ekonomik Yang di lautan namainya dengan blue ekonomik Artinya bahwa menganggap rizki ini yang baik dan bagus berada di daratan dan lautan Dan Alhamdulillah saya bisa ta'aruf dengan Syekh Panji Gumilang Ternyata beliau adalah cicit Hadrotusyeh Mbak Fakih Mas Kumamba Luar biasa, beliau adalah salah satu wakil Rois Akbar Pada saat Nahdutul Ulama didirikan Wakil persisnya Hadrotusyeh Hasimah Sari Ketika saya tanya apakah Syekh Panji Gumilang ini NU Saya NU sebelum sampean NU Artinya bahwa dirinya mendeklir Nahdutul Ulama adalah Basi ideologi yang dimiliki oleh Syekh Panji Gumilang Terima kasih Mari kita bersama-sama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia Dan menjaga ideologi negara Republik Indonesia Dan bersama-sama dengan Nahdutul Ulama Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih